Ini keputusannya kan ada di partai-partai besar, partai-partai pemerintah, di mana mereka lah yang bisa menentukan apakah RUU desa ini bisa ditetapkan adanya perubahan itu. Bahwa tahapan prosedur dan mekanisme sebuah undang-undang itu untuk bisa disahkan ya tentu harus melalui pembahasan. Untuk bisa melakukan pembahasan maka kita harus dengan pemerintah. Untuk bisa mengundang pemerintah maka harus ada surat dari DPR. Untuk keempat kalinya, aparatur desa melakukan demo terkait revisi undang-undang desa di depan gedung DPR RI Senain Jakarta. Kali ini, mereka menuntut masa jabatan kepala desa diubah menjadi 9 tahun dari kesepakatan sebelumnya hanya 6 tahun. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Luluk Nurhamidah dan Santoso turun ke jalan, memberikan orasi untuk menenangkan masa di tengah kericuhan. Luluk menjelaskan, saat ini Badan Legislasi sedang menunggu keputusan dari pimpinan DPR RI untuk mengundang pihak pemerintah guna membahas revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bahwa tahapan, prosedur, dan mekanisme sebuah undang-undang itu untuk bisa disahkan ya tentu harus melalui pembahasan. Untuk bisa melakukan pembahasan maka kita harus dengan pemerintah. Untuk bisa mengundang pemerintah maka harus ada surat dari DPR. Karena apa? Karena ini surat keluar dengan mitra kita pemerintah. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Balek sendiri. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Santoso, berjanji akan menampung aspirasi dari para perangkat desa dan menyampaikannya pada saat rapat lanjutan pembahasan revisi undang-undang desa antara DPR RI bersama pemerintah. Ini keputusannya kan ada di partai-partai besar, partai-partai pemerintah di mana mereka lah yang bisa menentukan apakah RUU desa ini bisa ditetapkan adanya perubahan itu.